selamat datang di channel pelosok sumedang bertemu lagi dengan saya yang sedang berada dalam perjalanan kali ini saya tidak sendiri ya teman teman tapi bersama dengan tim ada 7 orang 5 motor ya ini sedang ada di jalan di tengah hutan ya teman teman antara desa karedok dan desa pajagan tadi sebelum berangkat kami sempat berunding dulu untuk arah jalan pulang setelah berkunjung ke desa karedok apakah kita akan menggunakan jalan kembali seperti kami datang melalui jalan lingkar utara atau akan menembus jalan pintas ini jalan pintas ya jalan pintas yang lebih dekat tetapi memang harus melalui hutan belantara jalan sih ada jalan asfal tapi memang jalan asfal ini posisinya berada di tengah hutan belantara dan nanti akan ketemu atau keluar dari bukit paregrek menuju ke dusun atau lembur cicau tadi sebelumnya saya sempat berbincang sama seorang warga apakah aman melewati jalur ini gitu terus terus si akah itu bilang bahwa aman lewat jalan sini aman cuman katanya nanti kalau misalkan bertemu dengan harimau gitu ya katanya gak usah takut karena harimaunya itu bayi katanya harimau itu adalah penunggu hutan ini dan yang menjaga makam keramat yang ada di hutan ini oh iya teman-teman disini juga ada makam keramat ya makam yang sering dikunjungi warga yaitu makam sunan pada sunan pada itu merupakan mertua dari raja sumedang serem juga sih ya teman-teman gitu serasa mistis banget gitu ya suasananya tapi ya bismillah aja dah mudah-mudahan karena saya tidak sendiri ya bersama tim insyaallah aman jalan ini dibuka pada tahun 2019 oleh Bapak Doni Ahmad Munir yang waktu itu masih menjabat sebagai Bupati Sumedang tujuannya yaitu untuk memudahkan interaksi warga Desa Karedo Kecamatan Jati Kede dengan warga Lembur Cicau Desa Pejagan masuk ke Kecamatan Cisitu sebelumnya Desa Karadok merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Semedang yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 wilayahnya dibatasi oleh sungai Cimanuk hutan belantara dan gunung Parugreg pembukaan jalan ini disambut baik oleh warga Karedo karena akan memudahkan mereka untuk berpergian atau misalkan jika ada keperluan ke kota Sumedang karena sebelumnya untuk keperluan ke luar daerah ke luar desa warga Karedo harus melalui jembatan gantung yang bukannya sekarang jembatan gantung yang sekarang kan udah bagus jembatan gantung permanen jembatan gantung yang dulu masih sangat sederhana ini motor kami menyalip motor tim yang lainnya karena ini jalanannya akan terus menanjak sampai di Bukit Parugreg jadi memang tidak bisa kendor tidak bisa pelan -pelan harus ngembat dari bawah harus kencang dari bawah teman-teman yang lain teman tim yang lain belum ada yang tahu jangan kesini belum pernah nah kebetulan kalau saya memang sudah dua kali lewat sini teman-teman dan ini adalah yang ketiga kalinya sebetulnya kalau misalkan sendiri motor sendiri kayaknya mikir-mikir juga sih ya cuman ini karena tim kita bertujuh lima kendaraan jadi ya oke lah dulu juga lewat sini belum tahu bahwa di hutan ini punya cerita mistis punya cerita misteri jadi ya lewat-lewat aja gak takut-takutnya pas udah pulang baca-baca nyari-nyari artikel hutan hutan apa sih ini namanya gitu wah ternyata gitu ya ini serem juga gitu loh sejauh ini kita tadi dari bawah ya masih dari di desa karedok dari desa karedok ini sampai ke atas ini sejauh ini ini belum bertemu orang dari arah yang berlawanan ya guys gitu benar-benar ini di jalan ini hanya motor kita berlima nih belum ketemu satu orang pun satu kendaraan pun dari arah yang berlawanan tapi memang terlihat di jalan ini bekas kendaraan gitu jadi memang sudah terbiasa sudah terbiasa dilewati kendaraan cuman mungkin kebetulan saat ini memang lagi tidak ada orang yang lewat gitu dulu dulu pada tahun 2017 pernah heboh ya pernah heboh kejadian bahwa ada mobil Daihatsu Sirion warna putih nyasar di desa karedok bukan di desa ya di hutan karedok ya di area sini ya padahal 2017 itu belum dibuka jalan masih hutan belantara nah ketika dikonfirmasi supirnya itu penumpangnya itu ada empat orang ya ada empat orang mereka itu dari Bandung terus mereka akan menuju ke arah hadipaten majalengka terus minta bantuan ke GPS ya ke GPS untuk menunjukkan arah nah dari GPS itu diarahkan melalui situ raja terus warung ketan belok nah harusnya mereka belok ke jalan lingkar jalan proyek nah ini mereka mengikuti jalan yang lurus ini karena di GPS nya itu katanya jalannya lurus terus memang gak berasa si penumpang berempat itu tidak ada yang merasakan bahwa itu jalan itu jalan hutan jadi yang ada dalam pikiran mereka pengata mereka jalan itu lurus dan itu bagus mulus tiba-tiba pas jam 10 malam mobil itu berhenti gak bisa maju nah ketika di cek ketika mereka turun ngecek ngecek jalan ternyata mereka tuh berada di tengah hutan dan di belakangnya tuh yang sudah dilewati tuh bukan jalan gitu bukan jalan tapi memang hutan apa namanya ya tanah gitu bukan asal tanah tanah berbatu yang tidak mungkin bisa dilewati oleh mobil gitu akhirnya mereka berjalan kaki menuju ke arah desa karedok turun ya turun ke desa karedok sepanjang 4 km berjalan kaki dari jam 10 malam tuh nyampe ke desa karedok itu jam 1 jam 1 jam 1 malam ya mobil ditinggal mobil ditinggal terus mereka minta bantuan kepada warga dan akhirnya ya akhirnya mereka menginap dulu menginap dulu malam itu di rumah warga salah seorang warga nah besok paginya baru bisa di evakuasi mobilnya yang ada di hutan itu bisa di evakuasi jam jam 10 ya jam 10 dan jam 12 baru bisa keluar itu mobil dari hutan gitu dan itu sebetulnya bukan satu-satunya ya itu bukan satu-satunya kejadian seringkali menurut menurut apa warga desa karedok itu memang ya belasan kali terjadi gitu ya bukan satu mobil aja dan pengakuan mereka sama jadi ketika ditunjukkan jalan melalui GPS itu dalam penyataan mereka itu jalan itu lurus jalan itu mulus bagus banget gitu mereka sadar ketika tiba-tiba mobil tidak bisa maju gitu pada akhirnya karena waktu itu belum ada jalan ini belum ada jalan asfal ini nih akhirnya dievakuasi melalui ada yang melalui sungai Cimanuk sampai sampai-sampai pintu airnya itu pintu airnya ditutup dulu pintu air ditutup dulu supaya tidak ada air mengalir jadi mobil itu bisa melewati sungai gitu terus keluar melalui jalan kecamatan Jati Gede gitu loh teman-teman makasih banget ya udah nonton video Teh Mimin nih Teh Mimin udah nyampe lembur nih Alhamdulillah ya sudah kelihatan pemukiman warga oke nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya mau istirahat dulu di saung ini nih ada saung tuh jangan lupa di like di komen dan subscribe terima kasih